hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya wali tumor pada kesempatan kali ini kita akan membuat video terkait Linux ya dimana disini sudah punya dua mesin ya oke jadi disini kita punya debian 9 yang akan kita fungsikan sebagai router yang kita sudah install di video sebelumnya dan disini ada debian 9 GUI yang akan kita fungsikan sebagai klien yang akan terhubung ke internet melalui si debian 9 yang menggunakan CLI Oke langsung saja kita jalankan mesinnya oke kita sudah jalankan mesinnya untuk server selanjutnya kita jalankan juga untuk lain nah kita akan login ke server kita ke router kita Oke disini kita bisa ketik if config min A IPA oke disini ada terdeteksi ya terdeteksi ada dua interface yang aktif jadi kita akan melakukan proses konfigurasi Oke jadi ada disini ada interface pertama itu ENS33 dan ENS37 jadi kita akan langsung konfigurasi interface ENS33 kita akan setting sebagai DHCP ya jadi statiknya kita ganti terus kita kita bisa setting untuk interface yang mengarah ke klien ns37 setik setting IP addressnya Oke kita klik seperti ini terus kita simpan kita coba restart ya oke oke sambil menunggu hingga kliennya oke kita login dulu di sisi klien oke kita tunggu hingga proses restart interface nya selesai selanjutnya kita akan konfigurasi IP address pada sisi klien ya yang menggunakan debian di sisi klien juga tapi menggunakan interface grafis oke kliennya sudah masuk ke desktop oke selanjutnya kita bisa ngecek apakah sudah terkonfigurasi IP address oke kayaknya sudah di sini eh tampaknya eh antara server dan klien menggunakan segmen IP address yang sama jadi kita perlu mengatur kembali IP address untuk segmen network lokal kita ya ternyata DHCP servernya memberikan segmen IP address yang sama jadi kita perlu mengganti kita restart kembali networking restart oke nah ini kliennya sudah connect selanjutnya kita akan setting ya kita setting dulu network adapternya kita on kan oke disini kita masukkan IP addressnya dari klien 192.168.10.2 dan gatewaynya 10.1 selanjutnya kita coba klik oke selanjutnya kita coba klik oke 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 kita diskon kembali oke oke selanjutnya kita pastikan router kita bisa konek ke internet oke bisa konek ke internet bisa ping juga ke domain nah sekarang kita pastikan kita bisa terhubung ke klien kita oke jadi antara server dan klien sudah saling terhubung ini kita juga bisa dicoba dari sisi klien terminal oke kita tunggu hingga konsolenya terbuka kita coba ping atau 192.168 10.1 oke bisa kita coba ping ke 8.8.8 oke belum bisa karena kita belum melakukan konfigurasi routing pada sisi server pada sisi router ya kita konfigurasi bagian sisi ctl nya selanjutnya kita hilangkan tanda pagar selanjutnya kita masuk ke rc.local rc.local evitables min t nat min a post routing min o en setiga tiga min j masjid oke kita restart ya kita reboot routernya oke kita tinggal tunggu hingga proses reboot dari routernya selesai oke untuk servernya sudah selesai booting kita login ya kita coba tes ping lagi pinggoogle.com oke apanya belum bisa coba buka tab baru ping 888 oke tampaknya belum bisa oke kita coba terapkan perintah sebagai berikut evitables min t nat min a post routing min o en s tiga tiga sebagai sumber internet min j masjid oke harusnya klien sudah dapat mengakses internet tebus min t nat min n v l oke kita bisa lihat paketnya sudah mulai jalan ya pada bagian post routingnya kita bisa lihat harusnya pingnya sudah jalan oke pingnya sudah jalan oke pingnya sudah jalan oke di sisi client oke kita tinggal tunggu hingga browsernya oke kita tinggal tunggu hingga browsernya proses paket dan byte nya sudah jalan artinya rule yang telah kita buat sebelumnya sudah berhasil ya oke concure nya sudah tampil tinggal buka tab baru file tab kita tinggal buka oke oke ketika kita akses blog internet ya blog saya ini sudah bisa terbuka dengan baik juga bisa akses bisa searching ke google artinya klien sudah berhasil terhubung atau terkoneksi ke sumber internet oke sekian video kali ini semoga bermanfaat jika ada kekurangan silahkan berikan komentar di bawah ya jika ada saran terkait video video tutorial yang akan tampil di channel ini silahkan berikan masukan dan saran akhir kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati